Gelompok Hezbollah dari Lebanon meluncurkan rentetan serangan roket ke Israel pada Senin 7 Oktober 2024 atau tepat peringatan setahun perang Israel dengan Hamas. Serangan pagi hari Hezbollah menargetkan dua pangkalan militer Israel menggunakan roket Fadi-1. Dua target militer Israel yang menjadi sasaran itu yakni pangkalan Karmel di selatan Haifa dan pangkalan Nimrah di Tiberias. Otoritas penyiaran publik Israel menyatakan bahwa dua orang terluka di Tiberias akibat roket dan pecahan peluru yang berjatuhan di sekitar kota tersebut. Ambulans Israel lebih lanjut melaporkan 10 orang terluka akibat serangan Hezbollah. Pasukan pertahanan Israel sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah melihat 5 proyektil yang ditembakkan ke arah kota dan mencoba mencegatnya namun beberapa roket mendarat. Insiden ini menunjukkan bahwa meski ada tekanan militer yang kuat dari Israel, Hezbollah masih mampu melancarkan serangan yang fatal di tengah serangan udara Israel yang berlanjut di Lebanon. Serangan ini menjadi sinyal bahwa Hezbollah masih memiliki kemampuan untuk merespon. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.